Pemerintah Kabupaten Sleman akhirnya menggelar repi tes masal terhadap ribuan pengunjung supermarket Indogrosir secara bertahap hingga 3 hari ke depan. Repi tes dilakukan setelah temuan kasus positif COVID-19 sejumlah karyawan supermarket tersebut. Sekirta 500 pengunjung supermarket Indogrosir mengikuti repi tes di Gorpangungan, Sleman, Yogyakarta, Selasa Asia. Repi tes digelar cukup tertib dengan protokol physical distancing. Rencananya repi tes akan dilakukan selama 3 hari ke depan hingga total mencapai target sekitar 1.500 orang. Target peserta repi tes adalah para pengunjung yang berbelanja di Indogrosir periode 19 April hingga 4 Mei 2020. Jika ada pengunjung yang reaktif akan langsung dijemput oleh timbuk tugas Kabupaten Sleman dan agar digarantina di Asrama Haji, Yogyakarta. Juga akan dilakukan tes swab untuk memastikan diagnosa apakah terpapar virus corona. Hingga pendaftaran Senin kemarin total ada 1.422 pengunjung Indogrosir yang mendaftar ikut tes cepat. Repi tes masalah ini digelar setelah dilakukan satu karyawan supermarket Indogrosir yang positif COVID-19. Bahkan jumlah karyawan positif COVID-19 yang terdeteksi kini mencapai 12 orang. Dari Sleman, Yogyakarta, Heruti Joko, AN News melaporkan.